Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Bigolive Indonesia Saya K.I. Keda Saya Valenza Saya KDMS Malam hari ini, kita mau ngapain di sini? Kita mau penuhi permintaan viewers Tentang apa nih, Kak? Paranormal Experience Kebetulan itu lagi booming banget sekarang ya Nah, langsung dari Jeruk Purut, Jakarta Selatan Ikuti kami dalam Paranormal Experience Hello guys, don't miss it Ini kita semua lagi mau Paranormal Experience Ada Kak I.Keda Dan juga ada Kenny Semoga semuanya lancar Jangan lupa doain, ini ada Ting Ting ya juga Tentunya kami malam hari ini gak sendiri teman-teman Bigolive Indonesia Ya, kami akan didampingi juga sama Sang Kunchen yang sering mengawasi daerah sini ya Pak ya. Betul, betul. Dengan Bapak siapa Pak? Silahkan. Umumnya ya dipanggil Bapak Yo'o. Bapak Yo'o, ya. Bapak Yo'o. Oke. Malam hari ini kita akan mendatangi tiga titik kuburan yang paling menjadi pusat perhatian di masyarakat Jakarta terutama ya Pak ya. Iya, betul, betul. Boleh dijelaskan Pak tiga titik tersebut, mana saja kuburan yang akan kita datangi? Pertama ya kuburan ini habis ya kan. Ini yang paling tertua kan, maka ini sudah satu obat lebih. Ada lagi pohon yang tertua juga sana yang paling besar tuh, itu namanya pohon benda. Ada juga sumur, sumur paling tua. Sumur banyak, tapi yang paling tua di sana. Sudah berapa lama tuh Pak? Itu hampir 80 tahun. Wah, 80 tahun? Ini pohon ini 90 tahunan. Nah kalau yang sumur yang lain, ya paling ada yang 10 tahun, 5 tahun. Lama juga 10 tahun ya. Ada berapa sumur? Ada 6. Ada 6? Di sana 3, di sini 3. Nah ini Pak, sorry aku patah dulu. Konon katanya itu kalau di jalan sering ada orang kecelakaan yang asalnya dari jeruk puruk mengganggunya. Itu seperti apa ceritanya? Nah itu kisahnya kalau dia masuk tuh tanpa izin saya, terus dia mengindah ke kuburan, melangkahi kan, atau dia ke makam itu tanpa izin Mbak Bene. Itu ya kebanyakan gitu. Oh berarti dia nggak permisi. Nggak permisi. Ya nggak bedanya, kita masuk ke kampung orang kan, kita harus menceng. Ya harus lah gitu. Ini pohonnya direpon. Ini nggak apa sih, cahaya sini ya. Nggak apa, Pak. Kalau ada cahaya terang banget. Raput. Yang parahannya banyak. Kita ditimpupin. Babe, kita kemana? Oh, pohon benda. Pohon benda yang udah 80 tahun ya? Oh, 90 tahun. Ini sama Babe O. Oh, kuncen di sini, makanya guys, kalau kalian ke kuburan manapun, kalian tuh harus pamit. Ini tim kita. Semoga lancar semuanya. Wuuuuh. Lenggak ke diri orang di sini. Kenapa tuh? Ya orang apa sih, depresi gitu. Oh, ini nggak punya pikiran ya? Oh, yang umurnya baru umur 22 tahun. Depresi karena apa tuh, Pak? Bisa kepikiran ke sini ya, bunuh dirinya ya? Masih muda, udah menganut ilmu. Oh, I see. Berarti nggak boleh ya? Nggak kuat, nggak kuat. Percaya nggak percaya kalau dia ke situ ada yang ngajak, ada yang nonton, atau dia mau sendiri? Kalau kita bicara gaib, pastinya nggak mungkin dia ke situ dengan... Oh, iya, yang aku tanyain tadi. Kepikirannya bagaimana? Kok bisa di sini? Ya, itu tadi kebanyakan ilmu ya, Pak. Jadi ada yang nonton ke sini. Orang tanya juga, nanya wabu gitu. Bentar dulu dong, saya yang ke depan dulu. Yuk. Bentar dulu dong, saya yang ke depan dulu. Bentar. Yuk. Bentar dulu dong, saya yang ke depan dulu. Bentar. Barusan ada yang ketawa ya, Pak? Iya, iya, iya. Ketawanya menggoda. Ini pohonnya. Oh, yang ini. Ini dia, pohonnya. Nah, ini. Kalau aku senter nggak apa-apa? Jangan terlalu atas. Oh, kayak gini ya. Nah, ini yang gantung diri pohonnya tuh. Mana? Ini bekas yang? Ini? Oh, ditebang ya? Bentar, bentar. Ini? Oh, ditebang ya? Oh, ditebang. Nah, di situ bekas gantung diri. Tapi sudah ditebang ya. Kenapa tuh bedi tebang? Cerita dulu, Pak. Eh, tar dulu. Itu ketakutan yang orang sini ketakutan. Sebenarnya tuh ngebangnya harus 40 hari. Udah baru lima hari udah ditebang. Itu yang ngebang sakit. Oh, iya, iya. Satu minggu sakit. Arusnya 40 hari ya? 20 hari. Kan masih di situ dia. Iya, iya, iya. Masih betah itu dia. Jangan terlalu banyak cahaya ya, Pak. Jangan sorot. Jangan sorot pohon terlalu tinggi. Kadang-kadang ada yang sebesar batu batal. Waduh, kalau enak lumayan ya? Itu sih, korbannya udah dua orang di sini. Itu gimana? Iya, mat mati lah. Tentang banget. Dipaksain kemari. Katanya nggak boleh terlalu takut dia. Kan otomatis dia bengung. Bengung kajung. Gini apa gitu. Takut aja jadi apa-apa. Nah, keduanya, kalau yang cowok, kalau nantang. Oh. Jadi nggak boleh berkata-kata cepah yang menantang ya. Misalnya gini. Oh, nggak serem di sana, gitu kan. Itu babi paling demen sebenarnya. Ntar. Oh. Gitu kan, ntar loh. Terus cara babi sendiri untuk ngobatin orang yang kesurupan tersebut, atau cowok-cowok yang kena petaka tersebut dan kesurupan itu gimana caranya? Ya, babi. Udah urusan babi itu. Kondisinya sendiri kalau kesurupan itu seperti apa? Apakah mereka sudah berbicara bukan suara mereka atau gimana? Bukan. Kadang-kadang cowok bisa jadi suara cewek. Kadang-kadang cewek sendiri ini suaranya besar gitu kalau cowok. Berat gitu. Kuatnya juga beda ya, tenaganya. Kalau di sini, pengasanya itu yang suka nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Di pohon ini tuh? Iya. Kadang-kadang di duduk aja di sini. Kayak gigi kayak gini nih. Kalau babi lagi ngantarin orang gitu ya. Anak-anak tuh di belakang babi. Babi kan di luar juga. Babi permisi lah. Kebatin aja gitu langsung. Cuma kan intinya kalau kita baik di sini. Intinya juga kan baik gitu kan. Iya betul-betul. Jadi intinya tujuan kita juga datang ke sini juga baik. Baik. Silaturahmi. Bukan menantang. Bukan menantang. Hanya mau tahu aja. Cuma mau tahu dan biar orang yang selama ini penasaran juga. Iya betul-betul. Mewakili. Mewakili. Ya, kita mewakili untuk masyarakat pastinya. Iya. Gak kekabah gitu ya. Iya bener. Kita habis dari sini nanti kita ke sumber itu. Ke sumber habis itu ke pastur ya. Pastur tadi tuh. Iya bentar kesana dah. Sekarang kita ke makam itu. Ada berapa titik sebenarnya kuburan yang di sini dianggap. Sakral. Sakral. Kuburan sih enggak ya. Cuma hanya itu aja habis itu aja kan. Gak boleh dimain-mainin itu tuh. Iya. Itu aja tuh. Jadi. Yang tempat yang ditongkrongin itu ada empat. Di sini sumber sama pun kembar. Ada pun kembar. Tapi pun kembar cuma. Ya. Cuma pengundinya. Cuma kunti doang. Oh. Iya. Tadi yang saya bilang itu kan. Banyak sekali orang kecelakaan. Setelah. Ter. Apa. Dari pembicara masyarakat. Kalau si pengganggunya itu. Dari jeruk purut. Itu. Dimana ya pak kuburan itu ya. Sebenarnya si pengganggu itu. Itu sebenarnya sih. Dari sekarang ini kan udah gak ada kan. Ya walaupun ada kan sebenarnya bukannya dia itu. Itu kan jin. Jin kan bisa menyerupai apa aja kan. Iya bener sekali. Nah itu. Jadi yang menyerupai si pastur tersebut ya. Jin. Sebenarnya udah gak ada. Dari 97 lah. Oke. Yang pasti pada kunjungan pertama kita kesini yang si pohon. Pohon. Benung-benung. Betul. Kebetulan. Jadi tadi katanya ada yang ngintip. Nah. Kayaknya kalau yang ngintip itu dia gak suka ya pak ya. Ada yang ngintip nih tadi tuh. Iya nih. Dari barat. Ini yang saya ada di lobang ini. Ini yang di lobang ini. Kayaknya ini gak jalap. Senternya sih kayaknya. Ya itu. Tadi ada yang ngintip. Oh iya. Nah itu. Mungkin jalan ini senternya. Ini ke atas. Kenapa? Ke situ. Biasanya kan kalau darah gak suka nantang. Tapi harusnya deket di lobang itu. Pasti lari. Biasanya yang ngintip tuh kayak gimana? Penampakan. Gimana? Matanya merah. Oh yang bertanduk itu ya. Kepalan gue debang. Iya yang bertanduk. Itu kalau udah di. Orang di baru kepalanya aja tuh. Dan jering-jering. Pernah kan ada yang Papua tuh bilang. Tapi dia ganggu gak? Apa cuman gitu dong? Begitu aja. Oh begitu dong. Itu begitu aja udah. Kalang kabut orang itu. Kalau ini. Saktanya banyak. Oh yang ini tuh? Iya. Ada apa aja nih mah? Banyak sih. Banyak sih. Alat satunya deh yang. Yang paling. Semacam kayak keris. Keris. Oh ini. Nah kalau Kiprana waktu itu dapet disitu. Oh. Tapi itu keris biasa. Ini sebagai Kiprana itu. Kiprana lah. Dia dapet. Dapet itu deh. Dikasih unjuk babet. Tapi dia gak ini. Ada pusaka keris. Pusaka banyak. Oh jadi di pohon ini sendiri banyak. Pusakanya. Pusakanya. Itu kalau misalnya pusaka gitu. Ditarik itu tuh. Apa gak kenapa-napa. Apa gimana? Kalau yang buat ini. Yang nunggu ini gak bisa. Gak bisa ya. Kan pernah ada lima kiai disini. Malah kiainya yang kalah. Beg. Sorry nih. Bukannya kalau orang yang mendapatkan pusaka itu jodoh-jodohan ya? Jodoh betul. Jadi gak bisa sembarangan. Gak sembarangan. Jangan kan yang pusaka ya. Walaupun kayak batu gitu. Ada yang sosok anju nyari gini. Gak bakal dapet loh. Itu dia juga mau ke. Mau apa. Batu itu mau di tangan siapa gitu. Gimana sih batunya? Gak sembarangan. Nah babet sendiri aja. Ya satu gak minat lah. Keduanya mungkin dia tau ya gak. Babet ini gak minat gitu. Ya ada babet lewat-lewatin aja. Ada yang berambisi banget. Sampai dikorek-korek lu nyari apaan. Oh bener maaf nih. Lenceng mau nanya. Ada gak sih orang yang diem-diem datang kesini tuh. Dengan alasan dia mau cari nomor togil gitu. Ada pernah. Ada. Tapi. Sakit juga? Bukan. Kan dikasih. Cuma itu kan baru mau dikasih aja tuh. Nomornya itu. Itu udah lihat makhluknya aja udah. Itu pada apa sih? Ketakutan. Itu larinya pada apa sih? Pada sobek dah. Yang mukanya, yang tangan. Karena jatoh ya? Jatoh. Bukan karena digangguin. Bukan karena ini. Nah akhirnya tuh. Lima orang itu. Itu yang sesajinya disitu. Ditinggal begitu aja. Akhirnya Mbak Abe yang kemarin. Mbak Abe juga yang minta maaf. Bukannya dapat untung. Malah buntung. Ada luka semuanya. Iya iya. Tapi yang dapet. Maaf ya. Tapi yang dapet keris kayak gitu. Siapa tuh? Itu yang diperanakan. Cuma satu orang doang ya? Itu yang rambal-rambal lah. Yang rambal-rambal. Rambal-rambal. Oh yang rambal aslinya. Iya. Rambal-rambal lah ya? Iya. Bukannya sama kuncinnya siapa makhluk terkuat di sini. Bidah? Ada. Bukan Habib itu? Bukan. Ini makhluknya gede. Yang paling kuat. Yang di sini yang paling kuat. Itu tadi sebenernya udah ngeliatin itu baru kekalnya. Yang sebelah sini nih ya? Iya. Lobang. Yang tadi yang empat itu ya? Oh itu paling gede. Yang apa? Penguasanya deh gitu. Penguasanya di sini. Nah dia juga dasarnya menjaga pusatanya. Oh biar nggak dipakai. Sembarangan. Sembarangan ya? We know. Ya banyak sih yang paranormal pada kemarin. Coba-coba kali. Ada yang mau tau aja isinya apa gitu. Udah. Asal udah tau udah. Ada yang coba-coba menarik. Coba yang dapetnya. Menarik. Iya. Susah lah gitu. Nggak segampang gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau pohon ini adalah banyak menyimpan benda-benda pusaka. Betul. Dan oleh sebab itu dia paling disegani di kuburan ini. Iya betul. Dan penunggunya juga yang pasti kuburannya bukan orang sembarangan. Iya. Bukan jin sembarangan. Bukan jin sembarangan. Iya. Oke. Penjaga ini. Oke. Ini kalau ada pusaka ini udah rubuh nih pohon. Iya pasti. Oh jadi? Udah 90 tahun. 90 tahun ya usianya. Dari umur kakek babi ya? Iya betul. Jadi ini disebut pohon benda itu maksudnya ada kerisnya ya? Ada bendanya. Dari dulu namanya pohon benda. Dulu kan pohon benda gini di jalanan ini banyak. Makanya ada jalan benda kan? Oh namanya emang. Karena memang pohon benda. Dulu ada pohon benda. Jadi di luar itu nggak sampai besar gini. Sebesar gitu udah ditebang. Oh iya buat jalan ya? Karena kan akarnya ini dia. Akarnya apa? Masuknya ke daun tuh bisa ngorek asfala gitu. Iya ngorek asfala. Ke rumah-rumah juga bisa ngorek? Bisa. Ya itu tempok sampai berapa kali diperbaiki tuh. Kan kebongkar itu. Makanya dibikin gitu. Ini besar banget juga. Kita mau ke sumur. Sumur tertua katanya. Ada tiga. Oke kita perkenalan sini dulu B. Punggung saya udah agak berat. Punggung saya udah agak berat. Oh jadi ini ada tiga penunggunya B. Yang dua sudah keluar. Dari pertama. Tentang sumur ini tadi. Nah kalau di sini nih. Di sini anak-anak kelihatannya macam-macam. Misalnya dilihat juga di sini. Tembude kan. Nah kalau pocong di situ. Kunti di sana. Oh jadi kalau untuk pocongnya sendiri di pohon papaya ini. Oh betul. Kalau di pocong situ kadang-kadang. Kadang-kadang pocongnya di sana. Kadang-kadang di situ kunti. Oh di situ kunti. Nah. Di atas juga suka. Di atas juga. Di situ kunti, di sini pocong. Nah sebelah ini gundu ruwanya nih. Yang mana gundu ruwanya nih. Yang mana gundu ruwanya? Oh iya pohon bambu di gundu ruwanya. Oh iya pohon bambu di gundu ruwanya. Mana yang paling menyeramkan dari tiga jin tersebut? Semua. Ya sorry. Yang paling membahayakan. Yang tidak aman. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya membahayakan. Yang ini maksudnya di dalam sumur ini? Tapi yang lainnya. Yang kayak misalnya ada pocong, gundu ruwanya. Yang masih ada satu di dalam sini. Kalau misalnya lagi kumpul. Ini dia apa? Jadi gini kita nggak bisa. Jadi apa sih? Ngembal. Oh ngembal gitu. Seperti ada akhirnya gitu ya. Oh betul. Seperti gini. Oh gitu. Ini masih panas. Anget-anget aja sih tuh. Anget-anget berarti. Masih satu. Arti anget-anget tuh apa tuh Bih? Udara. Udara ini. Apa ini ya? Apa ini? Energi gitu. Energi. Tapi kalau misalnya itu bertiga muncul. Maksudnya bertiga ada di sini. Itu lebih panas lagi. 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 Jangan kan kita gini. Kita di sini aja nih. Kayaknya gerah gitu. Gerah gitu. Gera gitu. Moga bila ngeliat berapa juga. Asal ngeliatnya dari jauh nih. Samperin gitu gak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba gitu kan. Kayaknya apa sih? Dikagetin gitu. Coba tuh. Jebul gitu. Kepalanya udah kayak ondel-ondel. Iya? Kepalanya banget berarti ya? Iya? Kepalanya gede. Kepalanya gede mana? Moga kan kaget. Tapi Gondarwo itu emang hijau ya? Warnanya hijau? Itu butuh hijau. Butuh hijau ya? Oh salahan guys. Itu kan dia punya bulu Gondarwo kayak monyet gitu. Tapi gede gitu. Tapi gede banget ya? Badan gede gitu. Ibu abu-abu. Epo buru. Tinggi? Gede. Matanya kan agak merah-merah. Tapi lebih merah tuh mata jin yang... Apa sih? Kayaknya kan jinnya apa? Ada dua jin kafir. Oh di sini ada jahat. Yang dimaksud dengan jin kafir itu sendiri seperti apa sih? Misalnya gini. Babe kan pernah dijaga di sini. Tapi udah. Ayat apaan aja tuh babe udah keluar. Dari kakek babe. Dari guru babe tuh ayat udah keluarin kan? Senjata babe tuh. Masih aja di situ dia. Diem aja. Berarti babe gak boleh lewat sini. Jadi babe ngutang jatuh sana. Oh bener. Kanan katanya kalau jin kafir itu kita bacakan ayat-ayat mereka juga akan lebih lihai daripada kita ya babe? Itu jin sana. Yang makam habib. Oh yang habib. Pernah ada orang surupan. Orang buddha ya. Orang buddha nih. Babe bawa baca. Babe ada omelit. Itu salah bacanya. Begini, begini. Nah karena babe kan teburu-buru ya enggak. Yang penting anaknya tusuk. Cepet sembuh gitu. Gak tau yang masuk di situ jin muslim. Oh. Ada satu cara nih. Babe ngambil wudhu. Babe masuk lagi ke keramat itu. Minta maaf lah. Dasar minta maaf. Babe bacaan doa gitu. Karena disitu ada satu tempayan tuh air. Babe seramin air itu aja. Bangun. Dibilang jin kapir itu disebut dengan jin kapir tersendiri. Kenapa tuh babe? Gak memempan ayat-ayat. Gak memempan sama ayat-ayat. Gak memempan. Terus mereka jahat tapi? Jahat. Terus gimana dong? Cara mengatasinya untuk jin kapir tersebut gimana? Macam kayak Babe itu kan. Satu kata itu. Saya minta maaf nih. Oh dengan bahasa manusia ya. Saya minta maaf benar. Saya minta maaf benar. Saya minta maaf. Saya enggak tahu bahwa ada di situ. Ya kan? Saya minta maaf. Lama-lama juga deh. Gak minta maaf. Aduh. Ya Babe pernah mau muterin tujuh kali ini nih. Babe disuruh kakek Babe kan muterin tujuh kali. Pokoknya jangan ada orang lah gitu. Ya Babe pernah ke sini. Udah ketiga aja deh. Dari ujung sana ke sini. Mau ke sana kan. Cuma gak boleh lewat jauh dari. Nyerampet-nyerampet di sini. Dari mau ke sini sih. Babe jaga di sini. Babe kan. Maaf begini, begini, begini. Gak hilang. Ya udah. Akhirnya. Bapak samperin aja. Saya mohon nih. Minta maaf banget. Enggak sengaja. Ya kan? Melihatnya enggak sengaja. Yang enggak. Ketungunya juga enggak sengaja. Saya minta maaf banget ya. Lama-lama dia mengecil-ngecil-ngecil. Kayak asem gitu. Di sini. Gagal deh. Dua sumur yang ada di sini. Yang salah satunya ini ada tiga jin. Satunya lagi itu apakah tidak berbahagia? Enggak. Itu dia agak. Itu jalannya juga aneh-aneh ini tiga. Oh iya. Aneh-aneh jalan. Yang satu tuh cepet. Bus gitu kan. Kalau yang satu kayak gorilla jalannya. Lambat. Itu tuh. Itu anak UI Depok. Pernah temuin tuh. Bentuknya kayak gimana? Itu gede. Kayak pingkung gitu jalannya. Kalau yang satu? Kalau satu tangannya. Hah? Jalannya gitu? Tangannya kayak apa? Kayak orang renang. Panjang. Wah. Satu tangannya panjang. Kayak orang renang kalau jalan. Terus yang ada di sini nih. Yang ada di satu sini. Ini paling yang ini. Yang apa? Yang pending ya? Yang tangannya panjang. Yang tangannya panjang. Yang terlalu baik. Tapi yang baik ya? Oh. Tapi yang itu di sana udah semua. Itu yang jin kafir kata. Iya. Wah. Bunyi. Bunyi. Ya. Bunyi-bunyi. Bunyi ikan. Itu ikan. Uler dah. Uler dah. Uler dah. Keluar. Kodok. Kodok. Kodok loncat. Ulernya banyak banget ini. Oh iya. Cernade. Mbak Bibi bilang tadi. Karena ada itunya kan. Ini buka sumur di rumah ya. Mana? Tahun. Ya di Jepang kan udah ada ini. Dulu tuh di sini rumah. Rumah. Tapi jauh-jauh dulu. Jadi rumah tuh. Jaman Jepang itu katanya rumah tuh jauh-jauh. Tung. Mbak Bibi juga ceritain sama kakek Babe. Was jatuh. Aduh anak buahnya Kiprana. Masang lampu di sini nih. Digit ular bambu. Ular bambu yang hijau. Ular bambu yang hijau. Ular bambu yang hijau. Oh yang hijau. Yang panjang. Itu anak asistennya Kiprana. Langsung. Langsung. Yang satu bilangin. Baik-baik. Tepat gotong. Kan gotong tuh. Wah gimana. Terus gigitannya mula. Mukanya merah. Ininya besar. Mulutnya. Terus matanya ada bintik-bintik. Terus gimana dok? Tapi selamat. Empat mati. Satu minggu dia rawat. Alhamdulillah ketolah. Kata dokternya ini 10 menit lagi. Gak tertolok. Gak tertolok. Lalu sana ada yang batuk ya. Lalu sana ada yang batuk ya. Lalu sana ada yang batuk ya. Ini. Ini ya. Saya masih penasaran. Serius gue denger ya. Saya masih penasaran dengan. Saya masih penasaran dengan. Masih penasaran dengan. Masih penasaran dengan. Satu aura. Kebetulan. Kalau di sini kan saya tidak mendapatkan aura itu. Tapi ada satu titik yang membuat saya aura ini jahat. Benar-benar jahat. Kayaknya sosok perempuan. Bukan ini bukan. Bukan. Saya masih penasaran dengan. Satu itu. Daerah sini apa daerah sini? Sini. Kayaknya sih bukan daerah sini. Sampai tadi. Tapi di sini panas ya. Oh iya. Disini auranya panas. Sampai keringetan. Indah yuk. Seolah masih ada satu. Kalau udah keluar semua sih. Keringet kan? Iya keringet. Keringet banget. Ini pon. Kalau bisa disainkan. Gak apa-apa. Gak mulai gak enak nih gue. Itu udah mulai ini kita. Udah mulai apa nama? Ini badan saya udah kerasa lemas. Panas banget. Panas banget. Ini bapaknya tuh kerasa. Ini saya tunyekan tuh saya nak berdekat. Gak keringet kan? Kalau kalau dingin. Kalau itu udah pergi semua tuh udah mulai dingin di sini. Udah mulai dingin di sini. Udah mulai dingin. Tidak berjalan. Kalau tadi Babi cerita sama aku. Kalau di sini itu sosok tiga kunti. Eh dua. Dua kunti ya. Si Sista dan. Si Si Sa dan. Latih. Latih dan Sinta ya. Oke. Oke, kenapa mereka tidak suka dengan perempuan? Ya, gimana ya kalau perempuan kan kadang-kadang Misalnya gini, dia udah bersih lagi dapet ya kan Cuma belum mandi itu kan Tapi tetap datang kemari, itu yang dia nggak suka Ada yang dapet, bohongin Babe Babe katanya, lu lagi dapet nggak? Nggak B Babe bilang, gue bisa lu bohongin Tapi yang di pohon, nggak bisa dibohongin Ternyata bener kan, baru masuk baru 5 menit Temennya udah terakhir-akhir keluar Oh, jadi disini harus udah mandi besar? Ya, bukan buat cewek Tapi nggak apa-apa kan? Tapi kalau misalnya belum, nggak boleh? Belum? Boleh, tapi jangan apa? Jangan lewatin di situ? Oh, jangan, dari situ tuh, batasnya di jalan gitu Di sana ada, oh, gue saya ulangi Belum mandi, belum mandi Kalau udah bersih, ya terserah mau deket ya Kalau berani, nggak apa-apa gitu Kunti itu, si Rati dan si Sinta itu sendiri Mereka berteman, adik kakak, bapak? Bapak berteman, tapi meninggalnya bareng atau gimana? Nggak, itu kalau pakai kakek Babe tuh Mereka berdua itu temen atau gimana? Mereka berdua itu temen atau gimana? Sinta itu juga? Berdua? Berdua Itu buat, tapi alhamdulillah sih Ya kalau Babe yang megang, karena dia udah kenal Babe kan Babe paling utama apa aja udah lah Rati keluar, Babe ga salah kok Babe kan, cowok-cowoknya yang salah Cinta juga keluar Ya gini, manggut-manggut Gak ters abis manggut gitu Sama apa aja kayak kecemburuan ini Ada kecemburuan, kok gue gak kayak dia gitu kan Kasarnya jadi kok bisa jalan-jalan normal Di situ Wah, gaya seru Udah mencapu Serep banget Paki gue udah kebarek Sumpah Biar liat gue Udah Tadi udah denger ada suara Udah gak ketawa Yang tadi kita datangin itu Lu kalau nengok lagi Serem Kakek 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 Siapa Lalu kan pas mudah ada yang ketawa Tadi ada kuntilanak ya Ada Ada bau duren, ada bau apalah-apalah di situ Pas bau itu juga kok gak ngelain Gak nyiyong gua Kedengeran ya Dia ketawa Tapi ketawa pasti situ Dia pohon kembar Tapi semua itu risih banget Kalau sendirian di sana Yang gak ngerti rokok sih itu yang asap Jadi kan ada rokok yang masih babes Ada satu lagi Kalau yang kuntilanak lagi dia mengganggu laki-laki Laki-laki Itu dia menyerang Siapa aja Babes juga bisa kena Kalau ceritanya gimana sih Kan kalau kuntilanak kan biasanya Cewek yang mati Kalau kuntilanak Nah Itu kebab waktu itu kan Gimana yang ngomongnya Terus babes ngomong sama kakek babes Katanya konon orang dulu nih Orang sunat kan gak ada yang mati kan Orang sunat Kitanan gak ada yang mati kan Nah ceritanya ada orang dulu sunat Meninggal Kan gak ada orang sunat meninggal Gak ada Itu baru pertama kali Baru itu Itu cerita kakek babes begitu Babes kok Kok kuntilanak laki ada Babes gitu kan Sebelum jari kuncen Sedangkan Kuntilanak perempuan memang banyak gitu Ceritanya sama kakek babes begini-begini Dia bilang kakek babes ini Hanya lo yang kuceritain Berarti pas di hitanya tuh Pas masih anak-anak apa gimana? Masih anak-anak Masih anak-anak Lari Oke setelah tadi kita Mengunjungi Pohon benda Pohon benda Sumur Pohon kembar Dan saat ini kita akan Datang ke kuburan pasur Nah Kuburan pasur ini sendiri konon Katanya Banyak masyarakat yang mengalami Kecelakaan Betul Dan konon katanya Si pengganggunya tersebut Di area pastur dan kiai Itu ya Nah Menurut babes sendiri Cerita masyarakat ini sendiri Seperti apa? Apakah itu benar? Atau Mereka hanya mengada-ada Kalau si pengganggu tersebut Dari jeruk puruk? Kalau Menurut prinsip babes itu kan Yang di daerah yang Pastur itu kan Masih wilayah Makam Habib itu kan Keramat Kalau Babi Rasat emang dari situ Dari makam itu Bukan dari Andara pastur Dari makam Maksudnya si kiai itu sendiri yang mengganggu Atau Jin lain? Itu jin Penjaga itu Itu kan jin muslim Itu kan Kita gak boleh sembarangan ke situ Apalagi ke situ kan Kita harus beri salam Atau permisi Itu udah hormat namanya kan Oh Jadi menurut babi Si jin Penunggu Yang di area kuburan kiai tersebut Apabila mereka kurang ngajar Atau Gak permisi Gak permisi atau apa Atau beri salam lah gitu Dan itulah akibatnya mereka mendapat satu musibah seperti kecelakaan Betul 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 Saat ini sebelum kita menuju ke kiai nih B Kita akan menuju ke pastur terlebih dahulu Yang konon katanya Meninggalnya tidak wajar Dan itu di tahun berapa Dan apa saja kejadian yang sudah dialami Pastur tersebut Atau cerita tentang pastur tersebut Yang menurut babi itu adalah Benar adanya Bukan dibuat atau semacam cerita belaka Ya Seperti tahun babi itu Babi kan gak tau persis gitu kan Ini kan babi juga dikasih tau sama kakek kan Kakek sama bapak Babi kan generasi ketiga nih Jadi babi kan segala-galanya dikasih tau Itu Kejadian tahun 50-an kan Tahun 50-an ya Orang itu Orang itu orang sisa perang sebenernya Tunan Belanda Oh tunan Belanda Dia dibantai Oh dibantai Siapa sih gak kesel sih Orang Indonesia tuh Pejuang masih ngeliat siapa sih Ngeliat Belanda gitu kan marah kan Dia dibantai itu Jadi gak tenang Ya konon katanya dulu Kuburnya tuh di Ya sampai sekarang sih gak ada keburannya Nah Kalau cerita dari masyarakatnya sendiri Katanya nih B ya Kebetulan kan Ini ceritanya Saya lihat juga di film ada ya Si pastur tersebut berjalan ke rumah masyarakat Dengan kepala buntung Membawa anjing Dan kepala dipegang Ya Itu menurut babi benar gak sih B Itu pasturnya Cerita pasturnya sendiri Atau memang mengada-ada Ya kalau menurut babi sih Kalau yang babi ngalamin gitu Selama babi bertugas dari tahun 1990 Ini kalau ketemu gitu Ketemu orang gitu Sebenarnya biasa aja Maksudnya ketemu orang atau gimana Si pasturnya situ Benar keliling Ada gitu Menampakan lah Berarti cerita pastur yang Jalan keliling ke rumah masyarakat Dengan kepala buntung Itu benar Nah tapi kalau yang Kalau babi yang ini Babi lihat itu Kalau yang bawah apa sih Kepala itu langsung ke hidup itu Bukannya dia Itu dia jin menyerupai Oh jadi Si pasturnya sebenarnya Dia tidak kepala buntung Enggak normal Tapi kalau kita ketemu dia Kita kan harus Bukannya kalah Mengalah Misal satu arah nih Dia mau kesini Kita mau kesana gitu kan Nah kita mengalah Bukannya kalah gitu Betul Dalam kondisi seperti apa B Yang bisa diceritakan Sosok dari seorang pasturnya itu sendiri Apakah dengan menggunakan Baju pastur Atau Seperti apa Kayak Kayak hitam itu Kebaknya gitu ya Oh bener Kayak baju Dracula itu kan Iya Kayak gini Dia kalau ketemu kita itu biasa Dia utuh kok Kepalanya gak dibuntungi Kecuali dia marah Mau menakutin Baru dicobotin Gitu Oh berarti dalam kondisi kepala marah Makanya dia kepalanya dicopot Dicopot Berarti cerita dalam masyarakat Yang dia keliling kampung Benar ya Beya Benar itu Itu dicampur sama Cerita Yang menyerupai Yang menyerupai dia ya Jadi si jin tersebut mengambil keuntungan dari cerita Betul Tentang si pastur itu sendiri ya Sebenarnya pasturnya sendiri tidak jahat ya Beya Udah abadilah Oke 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 Jadi garis besarnya Si jin yang menyerupai pastur Dan dialah yang melakukan ulah selama ini Betul Dengan cerita kejadian dari pastur yang sesungguhnya Nah itu dia Oke baiklah Tapi kalau pasturnya keliling masyarakat itu benar Benar Oke oke Baik Saat ini kita akan menuju ke kuburan pastur tersebut Seperti apa ceritanya Dan Lebih melihat jelasnya kuburannya seperti apa Yuk Saksikan terus Paranormal Experience Ayo Kemudian Sekarang kita akan menuju ke kuburan pastur Yang konon ceritanya Pastur tersebut keliling Ke rumah masyarakat Untuk menunjukkan wujud dia yang sebenarnya dengan kepala buntung Kita kesana Tambahan Namun Kita lihat tadi Jadi Ada pembunuhan Ada pembunuhan Ada pembunuhan Kakep bila Barusan disini ada Celika Caya-caya bundar Tapi jelas banget loh Ceret-ceret gitu Tapi ini kuburannya sama Ada pembunuhan Mungkin nenek-neneknya gitu Keluarganya Carlinya Caya bendi misalnya bulat gitu tapi babel lagi yang dulu yang merah biasanya tuh mustika gitu tuh manfaatnya apa sih kalau yang merah kan tuh MD MD itu merah delima itu yang punya orang di Indonesia bisa dihitung tuh babel pengen yang itu kalau misalnya kita dapat bisa gimana tuh waduh tantangannya nggak dapet begitu aja ada tantangannya juga kalau yang merah tapi kalau yang biasa yang begitu ada udah diambil di tangan ya udah aku ini ambil bagus ya kan numpang apa Pak kuburan yang blok C mana enggak ada blok C A1 A2 bloknya enggak ada ciri-cirinya gimana katanya ada makam keramat katanya sebelumnya terus di tengah-tengah itu katanya di sini kan nampak beja ke sini di sini dilihat apa sih di aplikasinya belom-belom terhapus aplikasinya masih apa masih nama dia langsung dia tukang lemes ya ya jadi gimana Pak ya udahlah itu kejadian itu bukan sekali dua kali sering kok tukang gojek yang nganterin ke sini dari tanah kusir kemari lewat bawah tuh turunnya di bawah pun benda tapi penglihatan tukang gojek katanya itu gedung ternyata dia ngomong-ngomong gitu ya apa sih babai jok ke situ Hai Ayo Bang ikut saya ini kan ya iya ya itu abon berarti ngeri di bawah situ ya Iya ini gedung bukan pohon nah iya itu udah berapa kali itu dengak hitung lah tukang gojek itu selama ada yang ada apa sih gojek online gitu banyak yang nganterin-nganterin itu sekarang dari sini ke tanah kusir gitu yang dari blok M Anda nganterin cewek dua gitu tapi rata-rata di apa nganterin ke situ ke yang tengah ini ke pohonnya Iya bener disitu dan kering nah kalau ada yang perawan meninggal tuh babai dapet job deh tuh nungguin satu minggu ditungguin disitu tuh Emang kenapa mesti dijagain itu kan tali potongnya ampuh Oh bisa buat yang aneh gitu ya tapi rata-rata kalau itu gunanya untuk kejahatan nggak ada buat kebaikan gitu kan biasanya buat apa sih apa bisa jadi ngilang apa gimana bisa ya tapi dia harus ngambil semuanya tali ya kan terus ininya buah apa buah dadanya itu serba pakai tangan tapi kan kalau kesini ada kemungkinan ketahuan kan ya makanya kan babai saya malam kan jadi makanya sini kalau ada perawan nih kalau ada yang ketakutan aja gitu keluarganya gitu tuh dia nyanyi-nyanyi wadah kuncinya gitu tapi dipanggil Nego satu minggu satu minggu udah satu minggu tuh udah udah ngapain-ngapain udah enggak apa sih udah enggak ampuh lah satu minggu batasnya ya serba galinya serba pakai tangan ngambilnya pakai mulut gitu talinya itu jadi ngambil apa sih tari pocongnya gitu kan galinya aja harus pakai ini tangan-tangan itu yang dituju juga misalnya ini kepala nih ini kepala kan ya kan namanya orang baru kubur kan tanahnya masih merah kan itu disini aja diambil ada yang pernah kegiat nggak ada lagi gitu babai langsung waw ini bukan babai tuh waktu itu penduduk sini yang ngeliat babai masih di rumah ada kepung tuh kan dari ada ngepung dari sumur dari pohon kembar dari sini kok anehnya nggak ketemu nggak ketangkep nggak ketangkep gimana itu belum sempet belum belum baru baru mau apa baru nyabut apa sih papanya kan kalau yang baru kan papan misalnya tuh cabut baru itu ada ngeliat orang masih sore kok jam sepuluh babai belum keluar kepung nggak ada yang kena tuh dari sumur disisir dari arah pohon kembar dari sini nih dari yang ada kunti anak laki tuh nggak ada yang itu punya ilmu juga ya harus memang kalau orang mau ngambil kita harus punya ilmu dulu nggak kosong lah berduanya nih kok doa masing-masing alfth aja Waduh capek banget hari ini ya Kogel, panas, rasa banget Dan yang lebih serunya lagi Cerita-cerita mistis yang ada disini tadi itu Berasa banget di kita Yang tadi kita gak tau Masa sih itu kayaknya di film doang Ternyata beneran loh guys Lebih berasa lagi setelah kita bener-bener datang kesini Dan disini juga banyak yang datang yang lainnya Itu di belakang Coba kita liatin kayak nih Di belakang banyak banget yang penasaran sama jeruk-jeruk ini Dan mungkin mereka juga bisa ngerasain Tadi pada saat kita berkunjung Kamu lebih berasa dimana? Pohon menda sih aku masih nyaman ya Maksudnya bukan arti nyaman gimana Kayaknya masih ya biasa gitu Gak terlalu berat ya Seperti yang ke sumur itu Bener-bener kaki aku kegores Dan panasnya luar biasa Kalau kamu? Kalau aku nih di pohon bendang Rasa pusing Keliengan Terus kalau di pohon kembar Pohon kembar Panas Terus udah gitu pas di pohon kembar Ada yang ketawa Ada yang ketawa ya Kalau ketawa mungkin Semua yang ngedenger ya Ada yang batuk juga Ada yang batuk juga Terus ada yang kabur Kalau si Palen tadi kakinya kegores Seperti ada yang nahan Terus kalau Dia pusing ya Aku rasa kalau untuk masalah pusing Ataupun kayak teguran-teguran Semua pasti sudah ngerasain Sama disini ngerasain hal yang sama Dan harapan kita sih Bagi kalian semua Yang menyaksikan acara ini Jika goib itu memang ada Kita percaya gak percaya itu memang ada Memang ada Kita gak harus percaya sepenuhnya ya Maksudnya jangan jadi ketakutan gitu Yang terpenting kita gak boleh kurang ajar Dimanapun kita ke tempat baru Kita harus pamit gitu Permisi dulu ya pokoknya Ini pokok sebelum datang Kita harus pamit dulu Supaya gak ada halangan yang Apa ya Banyak yang banget Yang cerita kalau misalnya Ada bakal pulangnya Bakal mencelaka Ini itu Itu gak Kita harus pamit Intinya kita gak boleh kurang ajar Tetap Assalamualaikum saat masuk Saat kita selesai juga kita Wassalamualaikum Dan aku rasa mereka juga mengerti Dengan tatak ramai ya Iya pasti Kayak manusia aja sih Seperti kehidupan manusia saja selayaknya Ya dia juga baik sama Kalau disini juga kata kuncinya sendiri Kalau kita baik Dia juga pasti baik Dia gak bakal ganggu kita Kecuali kita yang Yang duluan gitu Oke Intinya Kita semua disini Harus tahu akan kebesaran Tuhan Dan goib itu memang ada Jangan kurang ajar Dimanapun itu Itu aja sih Oke Selesai sudah Kita menuhin permintaan Permintaan dari seluruh viewers Oke Jangan lupa terus Saksikan juga untuk Biggolab Indonesia Follow Untuk Instagram dari Biggolab ID Dan Youtube Untuk Biggolab di Biggolab Official Kami pamit Saya Kei Keda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kei DMS Saya Valenza Selamat malam Saksikan terus Biggolab Indonesia Selamat malam Jangan lupa subscribe Terima kasih.